Guys, ini hari minggu. Baru apa? Ya, satu, dua. Sehat, sehat. Baik, baik. Senang kita boleh mampir di sini. Ya, kami juga senang untuk di-welcome. Welcome. Halo sahabat HVN, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya, guys. Hari ini, kita sedang berada di Casa Bonita Villa Jimbaran. Villa ini memiliki lima bedroom. Mau tahu seperti apa dan apa saja? Yuk, kita lihat Casa Bonita Villa lebih dekat. Seperti biasa, begitu kalian sampai, luggage-nya akan segera di-disinfektan. Baru, setelah itu... pengecekan suhu tubuh dan juga penggunaan hand sanitizer. Lalu, welcome, ring deh. Kita bincang-bincang cantik dulu, yuk, guys. Dengan Bodayu yang handle Casa Bonita Villa. Selamat pagi, guys. Sekarang kita ada di Casa Bonita Villa. Ada di daerah Jimbaran. Pagi ini, kita nggak sendirian. Kita ditemukan sama Bodayu. Apa kabar, Bodayu? Halo, apa kabar? Sehat? Baik, baik. Senang kita boleh mampir di sini. Senang juga. You're welcome. Nah, gue udah ditahu di sini, berapa bedroom itu kan? Eh, lima bedroom kan? Ya, betul. Itu kan ada fasilitas apa lagi? Oke, baik. Gini, Bu. Jadi, untuk kita di sini, di Casa Bonita, kita lima bedroom. Kita punya dua building. Dua building. Jadi, di building pertama itu, kita ada tiga room. Satu yang di masker bawah, dua yang di atas. Terus, di building yang kedua, kita ada dua room lagi. Dan di building itu, kita juga ada fasilitas. Kita punya sauna. Terus, kita juga punya ruangan untuk panggilan. Terus, di atas kita juga ada mondek. Ada gym, ada sauna, ada bilyard, ruangan bilyardnya. Dan mereka punya di atas itu tuh. Jendek. Ya, satu lagi yang saya lupa. Kita juga ada movie room di atas. Oh, ada movie room juga. Jadi, sebetulnya kalau untuk keluarga, ada lima bedroom, 10 orang. Atau misalnya teman-teman, 10 orang. Ini tempat bagus banget. Ya, betul. Maksudnya, fasilitasnya juga punya mereka menikmati si bilah sendiri. Betul ya. Oke, jadi begitu guys. Ini bencang-bencang cantik. Nanti kita lanjut lagi ya. Yuk. Guys, kasabunita villa ini memiliki dua building. Main buildingnya adalah tempat di mana kita masuk ke dalam villa. Seperti pada umumnya, begitu kita masuk, kita akan sampai di living room-nya. Satu area dengan living room, ada dining room, dan juga kitchen. Oke guys, di main building ini terdapat tiga bedroom. Satu di bawah, dan dua di atas. Yuk kita ke lantai duanya. Di lantai duanya ini, ada dua bedroom seperti tadi aku bilang. Satu bedroomnya, dia punya twin bed. Seperti yang kalian lihat ini. Tentu ada bathroomnya juga. Dapat kalian lihat view KYK dan ocean grass. Di lantai yang atas ini, ada living room juga ya. Mbak Dary, boleh gak kita dikasih informasi mengenai breakfast, lunch, dan dinner-nya di sini itu kayak apa sih sistem? Oke, baik. Kalau untuk room rate, kita sudah termasuk breakfast, nanti. Tapi untuk lunch dan dinner, kita bisa provide tapi itu ada additional. Sistemnya itu dengan grocery. Terus di atas juga, di minyak itu juga bisa, apa namanya? Bisa untuk dinner, pemilih dinner biasanya kita ada pemilih dinner. Biasanya kita ada pemilih dinner, sama bisa lebih tinggi di atas. Oh, di si modelnya ini ya? Oh, oke. Bagus sih guys, kalau misalnya dia sudah mulai untuk produk, pasti view-nya bagus dan dapat apa? Oh, maksudnya sunset, view-nya itu sunset-able. Memang pasti bagus, guys. Gitu, oke. Hai guys, kita turun dan kita menuju ke gedung berikutnya. Di gedung ini ada master bedroom juga, guys. Dan tentunya bedroom yang dilengkapi dengan bathtub. Nah, ini dia view-nya, guys. Kalian bisa lihat GWK dari dekat dan juga Ocean View. Ada media room, di sini kita bisa karaoke, kita bisa nonton bareng, bersama keluarga, ataupun teman-teman. Yang berikut, ada bilyard room-nya. Untuk kalian yang senang main bilyard, cocok banget deh. dan ada lagi mini gym. Ini juga bagus untuk kalian yang senang sekali untuk eksersis. liburan, tapi masih bisa eksersis. Dan ada sauna room-nya juga. Spot yang paling menyenangkan buat aku adalah swimming pool. Dan bagi kalian yang ingin berenang tapi juga pengen breakfast, kalian bisa request floating breakfast seperti yang kalian lihat ini. Oke kan, guys? Oke, guys. Ini jalan-jalan kita. Hari ini kita lihat Kasabung Mutafila. Bagus, kan? Nah, siap-siapin deh waktu kalian Rencanakan liburan kalian untuk stay di Kasabung Mutafila. Kita tunggu. Jangan lupa ya, guys. Untuk subscribe dan like HWN channel. Dan tunggu video-video kita yang menarik berikutnya. Thank you. Bye.